Sejumlah siswa SMA Negeri Empat Tanjung Pinang mengikuti kegiatan pembinaan generasi muda di bidang kewaspadaan dini di Provinsi Kepulauan Riau selasa pagi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepri. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepri menyelenggarakan kegiatan pembinaan generasi muda di bidang kewaspadaan dini di Provinsi Kepri di SMA Negeri Empat Tanjung Pinang pada selasa pagi. Kegiatan ini bertemakan melalui pembinaan generasi muda, kita ciptakan generasi yang tangguh di bidang kewaspadaan dini dan politik dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2019. Memiliki kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan kreatif dalam menghadapi tantangan dan persoalan bangsa. Dengan semangat yang besar, diharapkan mampu menjadi penerus perjuangan bangsa. Dalam sejarahnya, bangsa Indonesia tidak lepas dari kurang aktif pemuda dalam menjalankan ide... Pembinaan generasi muda di bidang kewaspadaan dini semakin kuat dan semakin nekat, kami sampaikan konologi SMA Negeri Empat Tanjung Pinang ini. Yang pertama, gedung ini semula adalah SPG yang berdiri di tahun 1984 sampai dengan 1991. Bapak-bapak yang hadir di sini pasti paham dan semuanya sedih. Kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pembinaan. Saya ulangi, saya hampir lupa sebelum saya buka ini, menyampaikan salam dari Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur yang sekarang sedang berada di luar daerah, Bapak Sekda kepada kita semua. Kepada SMA Negeri Empat, Pak Kepala Sekolah yang kebetulan ada di luar daerah, menyampaikan salam dan semoga acara ini sukses. Demikian, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pembinaan generasi muda di bidang kewaspadaan dini di Provinsi Kepulauan Rio secara resmi, saya nyatakan dibuka. Sejumlah siswa SMA Negeri Empat Tanjung Pinang mengikuti kegiatan ini yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepri, Lamidi, anggota DPRD Kepri, perwakilan Dinas Pendidikan Kepri, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Usai kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepri, Lamidi, kepada Kepala SMA Negeri Empat Tanjung Pinang. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.